oke halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu salam sejahtera untuk kita semua jumpa lagi dengan SW disini dan kali ini saya ajak teman-teman untuk keliling Bali lagi teman-teman jadi kita akan melihat suasana jalanan yang ada di Bali ya jadi sekarang saya berada di jalan raya seminyak ataupun jalan raya basang kasel seminyak Bali teman-teman sekarang saya ajak teman-teman untuk melihat suasana di jalan kayu ayu seminyak oke ini bulinya mau kemana ya dia belok ke kiri teman-teman oke jalan kayu ayu seminyak itu biasanya ramainya itu di malam hari karena terkenal dengan kawasan yang memang gemerlap malamnya di seminyak Bali teman-teman biasanya disini tuh turis-turis asing tuh paling seneng disini teman-teman paling hobi ya paling menikmati suasananya disini nah ini kayak di depan ini teman-teman nah ini ya menikmati suasana sekali ya sambil jalan-jalan sambil menikmati suasana suasana yang ada di Bali fansnya Bali tuh terasa banget teman-teman ya dan untuk awal perjalanan kita masuk di jalan kayu ayu ini kita sudah mulai kena macet kalau nggak macet bukan di jalan kayu ayu seminyak teman-teman biasa ya kalau tempat-tempat wisata di Bali tuh pasti terkenal padat dan sibuk teman-teman kalau di jalan kayu ayu seminyak ini teman-teman juga akan banyak sekali menjumpai restoran-restoran kemudian cafe-kafe atau kotoko souvenir gitu banyak teman-teman nah ini rame biasanya memang disini teman-teman dari dulu ya rame disitu kalau ini malam hari itu seru banget sensasinya disana disini tuh banyak sekali spa juga ini ada Los Grimos coming soon masih belum jadi teman-teman ya waktu ini tuh kalau nggak salah di 2024 tapi sampai sekarang belum jadi ya semoga cepat beres teman-teman terjadi dan bisa dinikmati oleh wisatawan mancanegara ya ini ada Soho Sosial juga sedang dibangun teman-teman nah disini tuh banyak spa ya nah Beatrix spa kemudian restoran juga banyak banyak ya disini spa itu teman-teman oke ada jual kelapa muda juga itu kelapa muda juga teman-teman nah itu ya nah di luarnya muda mungkin dalamnya daun tua bercanda bercanda oke restorannya rame ini saya mau gimana ini ngantri juga deh akhirnya teman-teman ananda ananda resort room of life start from 400k 400 ribu teman-teman lumayan bisa nginep dengan suasana seminyak bali nah itu bisa lewat sana kalau misalnya teman-teman nggak mau kena macet disini ya bisa lewat sana restoran kanan-kiri nih mirvana kemudian ini restoran apa namanya batik restoran n-bar wah lumayan teman-teman hawanya hot jalanannya disini udah hot teman-teman tambah makin hot lagi hiiii asik ini ya ini dah sensasinya teman-teman harus sabar harus menikmati suasana disuruh menikmati suasana pokoknya kalau lewat sini teman-teman oke kita salip dulu ini ya ini ada bule-bule juga jalan kaki disini tuh banyak ojel juga teman-teman jadi nggak usah bingung kalau misalnya teman-teman nggak bawa kendaraan ya kalau misalnya lagi jalan-jalan di kawasan ini ini ada motor juga ada nih kenyawaan motor nih rent for rent juga ini ada kayaknya jepang atau korea turis korea kayaknya saya belum kenalan soalnya besok lah kenalan nah biasanya disini tuh jadi pusat ramai ini ada balitis juga teman-teman baru ya balitis ini ada hafayana juga keren nah ini ya paulina katarina oke nah disini dah biasa ya teman-teman ramai kalau disini nah disini ramai loh teman-teman jalur ini memang jalur sibuk teman-teman gak bisa dipungkiri ya kita salip dulu disini makin banyak juga yang parkir kendaraan roda 2 nya disini teman-teman semakin panjang itu apa sih ngebel-ngebelin terus kayaknya ada artis teman-teman bisa jadi bisa jadi oke ya disini juga banyak taksi juga teman-teman taksi argo ya disini udah mendingan teman-teman lalu lintasnya jadi kita bisa menikmati sambil jalan-jalan macet-macetan dapet angin lah bisa gini kalau macet kayak gitu tadi itu gak dapet angin teman-teman soalnya malah panas ini aja baju saya di dalam ini kan saya pake jaket di dalam itu udah gini keringetan teman-teman itu untung jaketnya tipis ya gak terlalu gini kalau misalnya jaketnya tebal ya alamat palsu mandi teman-teman ini ada desi minyak beach resort and spa ini ya unknown kiss kita salit teman-teman kalau kayak gini pake thumbnail tuh keren gak ada yang membatasi gitu di depan jadi di sebelah kiri kita ini itu tuh hotel-hotel mewah semua teman-teman hotel bintang lima semua ya disini ya yakin ramai teman-teman karena banyak juga kendaraan-kendaraan yang parkir disini dan itu juga ada beberapa kendaraan juga yang masuk restorannya juga ramai nah disini akan saya ajak teman-teman untuk delok ke kanan kita ke jalan kayu jati ya oke ini teman-teman kita ikutin taksi deh akhirnya oke kasih taksinya lewat dulu di depan itu ada Meksikola teman-teman ini turis-turisnya teman-teman sambil menikmati jalanan di Bali ya ini Meksikola kalau misalnya teman-teman mau kesini malam-malam itu pasti sering kita pelan-pelan aja teman-teman aduh mau bersin enak nih sambil jalan-jalan ya ya semoga teman-teman terhibur nih dengan adanya konten jalan-jalan di channel saya semoga terobati rasa rindunya teman-teman ini ya keren ada bule-bule lihat kacamata juga teman-teman nah tadi dari seberang sana teman-teman ya dari jalan kayu ayo itu kita lihat lewat sini karena gak bisa lewat sini teman-teman bisa sih sebenarnya tapi harus nyempil-nyempil cuma ya males lah nyempil-nyempil nah disini ini habis disiram teman-teman ini bule-nya rame disini bule-nya rame nah disini biasanya rame teman-teman di apa namanya di seminyak village ini rame biasanya disini biasanya jadi spot favorit juga kalau misalnya teman-teman liburan disini ya oke ini ya nah ini juga gambar jalan-jalan gini nah ini teman-teman ya disini ada candy lishus juga kalau misalnya teman-teman mau kesini seminyak village ini selalu jadi favorit turis asing ataupun turis domestik teman-teman betah ya teman-teman kalau misalnya lewat sini disini suasana tuh udah berasa kayak di luar aja teman-teman di luar negeri aja banyak bule oke kita sudah masuk di jalan kayu ayu lagi nih oke teman-teman mungkin sampai disini dulu jalan-jalan kita kali ini di kawasan seminyak balis terima kasih banyak sudah ngikuti dari awal sampai akhir dan semoga bermanfaat dan mampu menghibur teman-teman semua terutama mampu mengobati rasa rindu teman-teman semua dengan situasi dan juga suasana lengkas di Bali oke sampai jumpa di jalan-jalan virtual bareng SW berikutnya terima kasih bye-bye teman-teman